SIDIQ Apa kehidupan sih hari-hari? Ya saya kira sekarang ini kita hidup di dunia atau di masyarakat Kejujuran itu harus ditegakkan Dari yang sangat besar dari yang sangat kesih Di keluarga kita pun kejujuran itu harus ditanamkan Anak kita kalau jujur kasih hadiah, kalau bohong kita hukuman Sekarang untuk memberikan pelajaran bagi anak kejujuran itu sesuatu yang tercelah Sesuatu yang tidak baik Karena ada hadis Nabi Ya'kum wal kadibah main al kadibah yahdilah pujur Al pujur yahdina nar Jauhilah oleh kamu bohong atau tidak jujur Maka bohong itu akan membawa kamu kepada keburukan Dan keburukan akan membawa kamu kepada neraka Jadi suasana neraka, suasana tidak baik itu para kita tidak jujur Lalu yang kedua ya mengenai amanah Sekiranya ini pun baik merupakan satu remata lantai dari kejujuran Amanah itu ialah kita melaksanakan tugas sebaik-baiknya Melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya Apalagi kalau kita diberi amanah Suatu jabatan mengenai jabatan yang berhubungan dengan publik Berhubungan dengan rakyat, dengan kepercayaan Maka itu wajib kita untuk menunaikan secara sebaik-baiknya Kebalikan dari amanah itu hiyanat Hiyanat itu ialah khon Hona itu ciri-ciri orang munafi itu diantaranya ya khon Hona itu berhiyanat Sekira ini dilarang oleh Allah dan Al-Quran Dilarang kita mengkhianati Allah dan Allah yang dipercaya Kebanyakan kita itu tidak sadar Jabatan dianggap anugerah Karena jabatan dianggap sebagai amanah Rasulullah mengatakan Dikatakannya ringan tetapi dilaksanakan berat Itu amanah Kalau ngomong amanah Jujur lah itu Saya kira semua orang tidak bisa Terus pelaksanaannya Pelaksanaannya Orang banyak tergelincir karena tidak amanah Banyak orang tersungkur kehidupannya karena tidak amanah Apalagi kita di Muhammadiyah Seluruh pimpinan Muhammadiyah Dari mulai pimpinan pusat, wilayah, daerah, cabang, ranting Beserta ortom-ortom majelis dan lembaga Saya kira ini harus ditegakkan Harus dikuatkan dalam diri kita Tentang amanah Kita akan pertanggungjawabkan Tidak hanya pada muhtamar Atau muswil, musda, muscak, musra Tetapi kita akan pertanggungjawabannya dihadapan Allah SWT Sekiranya kalau ini tertanam dalam diri kita Sikap amanah Itu juga akan melahirkan Korupsi tidak ada Korusi tidak ada Ya ataupun orang menjual belikan jabatan tidak ada Korusi juga tidak ada Sekiranya negara-negara maju itu Karena mereka menerapkan duanya Sidik dan amanah Yang ketiga adalah patonah Patonah itu kecerdasan Ya Muhammadiyah itu kan Menjungjungting kecerdasan Kecerdasan bangsa Karena kecerdasan itu Orang-orang cerdas itu orang yang bisa Meseleksi mana yang baik mana yang buruk Itu yang dijadikan sebagai tugas manusia pertama oleh Allah Yaitu kita cerdas Maka diberilah Nabi Adam itu pengetahuan Untuk supaya cerdas Karena orang-orang cerdas itu Orang Tidak ada orang yang cerdas 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 Kita perlu Telah dari betul yang empat itu Sifat-sifat yang seperti itu Untuk kepentingan Kita sebagai orang-orang yang bergerak di masyarakat Disamping kalau yang lain Ya banyak Nabi itu layinu Alhamdulillah Nabi itu Nabi Muhammad itu Orang yang Tadi muhsini Nabi itu orang yang Rendah hati Termawan Hustuh Huluk Selalu tersenyum Saya kira Beliau ini Seperti itu Keladanya Beber tadi Yang umum Yang sering kita dengar Bagaimana Sifat-sifat Rasulullah Yang empat tadi Yang ini itu Menjadi sebuah Bagi kita untuk Ibadah Untuk mengamalkan Empat sifat Rasulullah Bagaimana kita bisa Meneladani Empat sifat Rasulullah Sehingga kita bisa Menjalankan kehidupan Untuk keberkahan Sekarang kita juga menyoroti Bagaimana kita dalam Kehidupan berbangsa Bagaimana Pemimpin Dalam meneladani Kehidupan Rasulullah Dengan empat sifat tadi Dan kita akan bahas Masa tidak berikut Saya tetap bersama kami Dalam Tentang akhir pekan